dituduh sebagai pelaku sandat oleh saudara sendiri nah ternyata ini sebenarnya yang terjadi di bagian kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang kerahmatullah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balak maupun musibah amin amin ya Allah jumpa lagi dengan saya Aba Ramdhani melanjutkan pembahasan tentang keluarga Pak Firman yakni pertengkaran kedua anak dari Pak Firman ini yaitu Mas Aris dan Mbak Aceng nah di video sebelumnya sudah saya share keterangan dari Mas Aris jika Anda ini belum menonton video sebelumnya silahkan Anda bisa tonton terlebih dahulu nah di video ini saya akan melanjutkan keterangan dari Mbak Aceng dari Mbak Aceng sendiri mengatakan tidak tahu menau tiba-tiba Mas Aris ini menuduh dirinya sebagai penyebab usahanya itu menjadi sepi nah pas Mbak Aceng ini tanya ya buktinya apa lalu Mas Aris ini tidak bisa menunjukkan ya Mas Aris itu hanya berbekal penuturan dari dukungan dari Dukun sebelumnya nah tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bisa menjadi bukti konkret bahwa Mbak Aceng ini pelakunya nah disini saya bisa ya apa ya tidak bisa buru-buru mengambil tindakan saya lihat dulu ya keadaan dari warung milik Mas Aris ini dan ini membutuhkan waktu yang sedikit lama nah sebenarnya keluarga Pak Firman ini saya suruh pulang dulu karena untuk melihat detail warung Mas Aris ini ya tentu membutuhkan waktu yang agak sedikit lama nah tapi dari apa ya Pak Firman itu bersedia ya dan menyangkupi menunggu sampai sore hari nah sore harinya disambung lagi konsultasi dengan keluarga Pak Firman ini hasil penglihatan saya memang warung Mas Aris ini ada energi negatif yang lumayan banyak dimana sebagian ya separuh ya lebih itu malah energi negatif nah ini ada kaitannya dengan Mbak Aceng tapi hal ini belum bisa untuk menyimpulkan ya bahwa pelaku atau penyebabnya itu adalah Mbak Aceng nah disini saya korek ya keterangan dari Mbak Aceng dalam waktu terakhir ini apakah Mbak Aceng itu mengalami fenomena koib atau fenomena aneh nah Mbak Aceng ini menjawab sekitar satu setengah bulan yang lalu saat ada acara di kampus ya Mbak Aceng ini Mbak Aceng dan kedua temannya ini kesurupan nah tapi kata teman Mbak Aceng Mbak Aceng ini kesurupan ini ya tidak parahlah ya tidak sampai satu jam sudah bisa diobati dan bisa sadar kembali setelah itu Mbak Aceng tidak mengalami fenomena-fenomena koib yang lainnya nah dari sinilah saya bisa menyimpulkan dan menyambung apa ya menarik benang merahnya gitu efek dari kesurupan tersebut bisa dikatakan Mbak Aceng ini ketempelan dan setelah itu Mbak Aceng ini mungkin ya mampir ke warung milik Mas Aris dan ketika saya tanya apakah setelah kesurupan ini mampir ke warung Mas Aris maka Mbak Aceng ini menjawab ya saya mampir ke warung Mas Aris lompang menginap nah karena waktu itu sekeluarga Pak Firman ya pergi keluar kota semua termasuk Mas Aris dan istrinya karena Mbak Aceng ini takut sendiri di rumah maka Mbak Aceng ini menginap di warung Mas Aris dimana di warung tersebut itu memang ada dua kamar yang bisa digunakan untuk menginap satu kamar itu ditempatkan oleh karyawan perempuan Mas Aris dimana Mbak Aceng juga akrab dengan karyawan tersebut maka Mbak Aceng ini tidur di tempat warungnya Mas Aris ini nah mungkin ya sewaktu menginap inilah karena masih ketempelan makhluk tersebut maka bisa memberi efek negatif terhadap usaha warung dari Mas Aris ini jadi penuturan dukun yang ditemui oleh Mas Aris ini ya tidak 100% salah memang benar karena ulah saudara kandung tapi seharusnya kan bisa dijelaskan secara detail teknisnya bagaimana kalau tidak jelas maka akibatnya ada selesai faham antara Mas Aris dengan adiknya ini namanya Mbak Aceng nah intinya memang sama-sama tidak ada yang salah nah disini saya memberi solusi untuk melakukan ruwatan untuk usaha tersebut dan sekeluarga Pak Firman ini bahkan karyawan dari Mas Aris pun saya sarankan untuk perwatan juga saya khawatirnya nanti efek ketempelan Mbak Aceng ini bisa menular ke orang-orang terdekat nah sebenarnya ya kasus ini tuh ringan jika tahu duduk masalahannya itu seperti apa nah tapi karena ada kesalahpahaman jadi kesannya itu kasus ini ribet dan berat nah setelah satu bulan lebih untuk melakukan ruwatan terhadap usaha dan keluarga Pak Firman ini saya ditabari oleh Mas Aris langsung bahwa usahanya ini sudah berjalan normal kembali Alhamdulillah nah sebelum saya tutup video ini pada intinya ya buat saudaraku semua jika Anda itu terjebak oleh masalah seperti Mas Aris ini jangan gegabah terlebih dahulu ya silahkan Anda cari keterangan keterangan yang lain sebisa mungkin jangan libatkan emosi juga khawatir ya nanti tidak ketemu solusinya malah makin memperparah untuk kasus atau masalahnya tersebut bantu video ini saya cukupkan dulu semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk Anda semuanya nah jika Anda ingin konsultasi masalah usaha masalah pelarisan masalah garam ruwat masalah untuk pagar tempat pagar usaha monggo Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi video ini lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang saya ingat saya saya Bahram Dhani pamit tanduk diri Wallahul maafiq wa maafiq wa maafiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Allah Masalah 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 Terima kasih.